Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Rosmi mengeluarkan surat edaran terbaru untuk momen libur natal dan juga tahun baru. Dimana Kemenpari Kraf mengizinkan tempat wisata boleh buka saat libur nataru dengan syarat aturan ketat. Aturan tempat wisata boleh buka selama libur natal dan tahun baru 2022 diresmikan dalam surat edaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditandatangani Menparikraf Sandiaga Salahudin Uno. Surat edaran tertanggal 6 Desember 2021 tersebut ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota, Ketua Asosiasi Usaha Pariwisata, Pelaku Usaha Pariwisata, serta Ketua Asosiasi Biskop di seluruh Indonesia. Poin surat edaran Menparikraf tersebut pemerintah memperbolehkan tempat wisata, taman rekreasi dan tempat hiburan lain yang memiliki manajemen pengolahan untuk beropasi selam peraya natal dan tahun baru. Meski diizinkan buka, tempat wisata dan hiburan disarankan untuk menerapkan reservasi dan mengacu pada pendomongan yang telah ditetapkan Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Kesehatan. Sementara dalam surat edaran tersebut, jam buka tempat wisata, restoran, dan kafe di Momen Nataru diminta untuk beropasi sampai pukul 9 malam setempat dengan kapasitas pengunjung 50% dan waktu makan 60 menit. Aturan tersebut berlaku untuk tempat yang berada di lokasi tersendiri maupun yang berada di fasilitas hotel, gedung, toko, pusat pembelanjaan, dan mall. Sebagai informasi, pembuatan surat edaran pembukaan kawasan wisata tersebut merujuk pada Instruksik Menteri Dalam Negeri No. 62 Tahun 2021 tentang penjagaan dan penanggulangan COVID-19 pada saat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel Selamat datang kembali dan salam sehat Ibu Eva. Salam sehat.